Vietnam kirim mata-mata jelang derby ASEAN di Piala Asia 2023. Shane Patinama kembali gabung bersama Timnas Indonesia, usai temani sang ibu yang sakit. Ketua Umum PSSI, sentil ini belakang Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Vietnam kirim mata-mata jelang derby ASEAN di Piala Asia 2023. Timnas Vietnam amat serius mempelajari lawan-lawannya di Piala Asia. The Golden Star mengirim perwakilannya untuk menonton langsung laga Indonesia versus Irak. Vietnam memulai Piala Asia 2023 dengan kekalahan dari Jepang di match day pertama grup D, Nguyen Din Bak dan kawan-kawan kena amukan Samurai Biru dengan skor akhir 2-4. Pada laga itu Vietnam tampil cukup apik dan bahkan sempat unggul 2-1. Namun kegigihan dan kualitas pemain Jepang mampu membalikkan keadaan. Kekalahan dari Jepang tak memutuskan semangat Vietnam. Pasukan Philip Trousier mempersiapkan diri untuk dua laga berikutnya menghadapi Indonesia dan Irak. Melansir media Vietnam, Bongda 24H, latihan taktis dan fisik digeber Philip Trousier pada Senin 15 Januari 2023. Sebagian pemain melakukan gym dan sauna untuk memulihkan diri di hotel. Philip Trousier juga mengajak para pemain untuk menyaksikan duel Indonesia versus Irak melalui siaran televisi. Sejumlah staf kepelatihan ditugaskan untuk memata-matai ke Ahmad bin Ali Stadium untuk menonton langsung jalannya pertandingan Indonesia kontra Irak, serta mempelajari kekuatan kedua tim. Vietnam menargetkan kemenangan pada pertandingan selanjutnya melawan Indonesia pada Jumat 19 Januari 2024. Trousier menegaskan poin penuh atas Garuda, bakal menjaga asa timnya lolos ke babak berikutnya. Semua orang memahami bahwa lawan Indonesia adalah pertandingan kunci, yang menentukan apakah tim Vietnam bakal lanjut atau tidak. Kata Trousier, dilansir dari Bongda 24H. Duel Indonesia versus Vietnam bisa dibilang memang laga hidup mati bagi kedua tim. Pertandingan tersebut menjadi krusial bagi kedua tim, pasalnya masing-masing tim kalah pada pertandingan pertama. Tim Nas Indonesia tumbang 1-3 dari Irak dan Vietnam juga tumbang 2-4 dari Samurai Biru. Kedua tim diprediksi bakal menurunkan skuad terbaiknya. Andai salah satu kalah bakal menyulitkan bagi kedua tim untuk lolos ke babak berikutnya. Bahkan bisa pulang lebih cepat dari Piala Asia andai salah satunya kalah. Shane Patinama kembali gabung bersama tim Nas Indonesia, usai temani sang ibu yang sakit. Shane Patinama kini sudah kembali bergabung dengan tim Nas Indonesia yang tengah berjuang di Piala Asia 2023 Qatar. Sebelumnya Shane Patinama sempat meninggalkan skuad tim Nas Indonesia selama beberapa waktu. Hal itu lantaran Shane Patinama harus menemani ibunya yang sedang sakit di Belanda. Alhasil, Shane Patinama melewatkan beberapa pertandingan yang dilalui tim Nas Indonesia. Dia absen mulai dari uji coba kontra Libya dua kali dan Iran, hingga laga pembuka grup D Piala Asia 2023 melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali Arayan Qatar pada Senin 15 Januari 2024. Menghadapi Irak, tim Nas Indonesia menelan kekalahan dengan skor 1-3. Ini adalah hari pertama saya latihan, saya kembali ke sini kemarin, ucap pemain kelahiran Belanda tersebut. Kondisi saya tak buruk, saya harus beradaptasi dengan cuaca panas di sini, dan latihan hari ini berjalan bagus, saya harus menyesuaikan diri dengan cepat. Ucap Shane Patinama dikutip dari laman resmi PSSI, selasa 16 Januari 2024. Dikatakan Shane Patinama, tim Nas Indonesia harus bisa bangkit usai ditaklukan Irak. Dari laga kontra Irak, Shane Patinama menilai banyak yang perlu dibenahi Jordi Ahmad dan kawan-kawan. Mulai dari bertahan hingga menyerang. Kami harus tetap berpikir positif dengan sesama pemain, staff pelatih dan semuanya. Kata pemain berusia 25 tahun itu. Jadi kami harus gunakan apa yang bisa dipelajari dari laga pertama, dengan begitu kita bisa memberikan kemampuan terbaik di laga berikutnya. Ujar Shane Patinama. Dia menambahkan, squad Garuda tetap optimistis menatap dua laga sisa Piala Asia 2023. Terdekat, tim Nas Indonesia akan melakoni derby ASEAN melawan Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024. Vietnam sendiri menelan kekalahan 24 dari Jepang pada laga pertamanya. Sementara itu, laga terakhir antara tim Nas Indonesia versus Jepang berlangsung pada Rabu 24 Januari 2024. Kami harus percaya diri, ujar mantan pemain FC Utrecht tersebut. Bertahan dengan bagus dan bisa memanfaatkan peluang saat menyerang. Kata Shane Patinama. Ketua Umum PSSI, Sentil Lini Belakang Tim Nas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Menyintil Lini Belakang Tim Nas Indonesia yang sempat kehilangan konsentrasi pada laga pertama Grup D Piala Asia 2023 Qatar kontra Irak di Stadion Ahmad bin Ali Arayan Qatar pada Senin 15 Januari 2024. Pada laga ini, Tim Nas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan hasil akhir 1-3. Irak membuka skor 0-1 melalui Muhammad Ali pada menit ke-17. Memasuki menit ke-37, Tim Nas Indonesia menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Marcelino Ferdinand. Irak mencetak gol keduanya dari kaki Osama Rashid pada tambahan babak pertama, skor 1-2 bertahan hingga turun minum. Tim Nas Irak memperlebar jarak menjadi 1-3 melalui Aymen Hussein pada menit ke-76. Tadi sempat 1-1 dan golnya di babak pertama juga karena bagian pertahanan kita agak berapa kali momentumnya hilang. Ucap Erik Thohir. Dan tadi kalau babak pertama kita bisa seri, mungkin beda tekanannya. Tapi kembali, tadi kita kecolongan. Di babak kedua saya rasa sama. Kata Erik Thohir. Dia berharap anak Asuh Shintayong bisa belajar dari kekalahan kontra Irak. Selanjutnya, Tim Nas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024. Vietnam sendiri pada laga pertama tak klub 4-2 dari Jepang. Tentu saya berharap pelatih dan para pemain mereview pertandingan hari ini, tutur Erik Thohir. Dia tetap meyakini Tim Nas Indonesia bisa meraih hasil positif di grup D Piala Asia 2023. Tim Nas Indonesia menargetkan lolos ke-16 besar di ajang 4 tahunan ini. Tadi generasi muda nih, masa depan kita, kata mantan Presiden Inter Milan tersebut. Optimis kalau kita bisa kembali merebut poin, baik lawan Vietnam atau Jepang, kita coba. Namanya bola itu bundar. Tutur Erik Thohir kepada awak media. Sebelumnya dalam menatap Piala Asia 2023, Tim Nas Indonesia menjalani persiapan yang cukup serius. Tercatat Tim Nas Indonesia melakoni tiga laga pertandingan uji coba. Yang hasilnya, meraih kekalahan dari Libya 0-4 dan 1-2, lalu kembali menelan kekalahan 0-5 dari Iran. Kami melihat persiapan kita sudah coba maksimal, kata pria berusia 53 tahun tersebut. Kami berlatih di Turki, kami coba bawa pemain yang terbaik, baik dari Liga Indonesia atau pemain-pemain kita yang ada di Liga Luar Negeri. Ujar Erik Thohir.